Intro Selamat siang, hari ini bertempatan pada tanggal 21 Ramadhan 1444 Idri ya Saya sedang berada di Kabupaten Karawang, Kecamatan Teluk Jambit Timur Tepatnya berada di dalam gedung 0109 Universitas Singapura Bahasa Karawang Kami melaporkan cuaca Kabupaten Karawang hari ini cukup panas Dengan suhu mencapai 33 derajat celcius Yang disebabkan oleh intensitas sinar matahari yang cukup lama Dan mengingat waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat Walaupun begitu, kita dapat lihat banyak sekali kendaraan terparkir Di lingkungan kampus yang menandakan aktivitas belajar mengajar dilaksanakan di kampus Panggal perjuangan ini tetap berjalan dengan kondusif Meskipun mayoritas mahasiswa dan dosen beragama Islam Namun tidak menyurutkan semangat dalam menjalankan ibadah puasa Sekarang kami sedang bersama salah satu mahasiswa di Universitas Singapura Bahasa Karawang Yang akan saya tanyakan bagaimana pengalamannya selama berkuliah di kampus selama bulan Ramadhan ini Halo, dengan kakak siapa? Kalau belum tahu, kakak ini dari fakultas kemudian prodi apa, semester berapa? Saya dari fakultas hukum, prodi yang hukum angkatan 2022 Ini dari semester 2 Oke, terima kasih Nanti baru angkatan baru juga ya Karena di Universitas Singapura Bahasa Karawang Oke, saya mau tanya kak Bagaimana pengalaman kuliah kakak selama bulan Ramadhan ini? Lumayan ya, lumayan menalahkan Karena di fakultas hukum ini kan khususnya angkatan 2022 ini kan hanya 2 hari Jadi otomatis matkulnya ini dipadatkan Jadi emang agak capek Matkulnya ini sangat capek juga ya Padat juga Kemudian bulan Ramadhan ini kan haus mungkin ya Puasa juga kakaknya kan? Oke Selain itu kak, ada gak sih kelukesah yang kira-kira sangat-sangat dikelukesahkan juga nih oleh mahasiswa nih di bulan Ramadhan ini menurut kakak? Di sini tadi balik lagi ke karena di fakultas hukum itu khususnya angkatan 2022 ya Matkulnya itu dipadatkan hanya pada 2 hari aja Jadi kayaknya tuh bener-bener kayak apalagi di matkul-matkul yang di jam-jam akhir itu kayak jam 3 itu bener-bener udah capek Jadi mulai banyak melulih ya gitu Jadi mulai gak fokus Kalau sepeng di atas saya sih kayak gitu ya Apalagi terawang juga panasnya Oke Berarti kesimpulannya adalah mahasiswa yang berkuliah di bulan Ramadhan ini terutama di Universitas Singapur Bangsa yang terletak di Kabupaten Ngarawang Mengeluhkan tentang cuaca ataupun musim yang ada di Karawang yang panas gitu Mungkin mengganggu aktivitas belajar mengajar yang di bulan Ramadhan ini kita harus berpuasa menahan haus dan nampak seperti dia ya Ya bener-bener Terima kasih banyak kak atas wawancaranya Oke selanjutnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan Semoga puasanya dilancarkan sampai waktu azan maghrib berkomendal Saya Aman Kauzan, sampai jumpa di lain hari